Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...dan apa organ lainnya. Alma rumah mengembuskan nafas terakhir pada pukul setengah 6 sore. Mamaku itu jadi meninggalnya karena dia kan punya cancer kan, kanker payudara. Dari 7 tahun yang lalu itu udah diangkat satu. Terus selama 7 tahun itu gak ada keluhan apa-apa, tapi gak kayak mau apa-apa. Tiba-tiba ada lagi Januari 2017 yang anak sebenarnya udah ke leher, udah ke paru gitu. Jadi kayak ada penyumbatan di kepala ya, di darah, diencerin, takut. Soalnya kayak gejalanya mau struk, jangan sampai kayak struk banget gitu. Tapi lama-lama tambah cadel, tambah gak bisa ngomong, tambah masuk ke dalam lidahnya, tambah kakinya, tambah gak bisa jalan. Akibat kondisi kesehatan ibundanya yang semakin menurun, selama 2 minggu ini, Alma rumah harus dirawat di rumah sakit. Natali pun menjadi salah satu anak yang tak pernah absen menemani Alma rumah di rumah sakit. Namun satu hal yang amat disayangkan wanita berusia 33 tahun itu, ia tak ada di sisi ibunya saat waktu kepulangan itu tiba. Lantara Natali sedang keluar rumah sakit untuk membeli makanan. Dari kemarin selama 2 minggu masuk rumah sakit, aku yang merawat mama tanpa suster ya, aku sama adik-adik, sama bibi gitu. Jadi setiap kalau dia lagi apa kayak tadi pun dia udah krakrok-krakrok itu, aku kalau bisikin di telinganya mama yang tenang, mama yang ini ya, aku pengen lihat mama pergi itu bahagia, tenang, gak sakit gitu. Dia gak tau kenapa pas kita semua kayak adik-adik kakaknya pada pulang, termasuk aku beli kue ke depan aja, dia justru perginya pas kita semua gak ada, pas lagi semua tadi ngumpul rame banget tuh dia nguluk, enggak, cuma yang kakuk gitu-gitu ya. Udah sakit ratu motel ya kalau Islam bilang kayak gitu kan. Ngomongin, ngomongin ada warisan lah, ngomongin rumah dia lah, jangan dijual ya, kamu bagusin buat adik-adik kamu, buat rumah singga kalau pangan-panganan gitu. Udah itu aja sih. Udah biasanya mama? Udah jaga baik-baik adik-adiknya gitu kan, karena mama papa udah pisah kan, papa punya keluarga lagi. Jadi dari kemarin hidup kita sama mama, jaga mama. Kesedihan pun terlihat jelas pada wajah artis bernama lengkap Natali Sarasianipar itu. Meski ia adalah salah satu anak almarhumai yang paling tegan, Natali tetap saja tak bisa membendung kristal matanya saat mengingat detik-detik terakhir dirinya bersama sang ibunda. Enggak, Sarah, mama pergi tenang. Dia enggak pakai acara kesedak atau apa, tahu-tahu turun-turun, tenang. Oh, Alhamdulillah bagus. Berarti dia ngomongan aku, dia denger ya, tapi kenapa pas aku enggak ada, kenapa saya keluar sebentar gitu. Aku tadi kan sempat shock, soalnya sebelum parah banget, kenapa... kan aku sempat miringin, soalnya gara-gara tadi aku pakai pampers, dia lebih enggak sakit suaranya, jadi enang tulang miringin deh. Tadi kayaknya pas dimiringin, kayaknya napasnya enak. Sipat aku pikir apa gara-gara aku miringin, tapi yang lain bilang enggak ada apa-apa sih, emang mama udah waktunya. Sebagai anak yang paling dekat dengan ibu nda menjelang akhir hayatnya, Natali mengaku memiliki firasat kuat bahwa sang ibu akan berpulang ke pangkuan Tuhan. Apalagi sebelum hari ajal itu tiba, ibu Nurmiati sempat menitipkan pesan untuk Natali. Jadi tadi, ketika dia semalem itu yang lebih parah dia keluar dari hidung, kayak busa apa, kayak lendir tapi kayak busa gitu, terus aku panggil dokter, sama dokter tuh disaksion gitu, disedot, tapi kayaknya sakit sampai keluar darah, terus napasnya juga udah yang kuruk-kuruk, kayak udah sakit banget, itu kasihan. Saya panggil semua keluarga kan, sampai tadi sore, dari pagi sampai sore, ya dia masih ada, masih respon, kalau apa-apa tuh masih gerak, gitu-gitu. Keluarga sih udah doain semua, udah pada doa, ada yang dari keluarga, semuanya udah pada jenguk deh. Aku pikir juga masih ada, gimana ya, masih ada waktu gitu ya, untuk, katakan doanya pengen orang tua kita panjang umur ya, sehat lagi kan, kalau mujizat tuh Allah, wassalah Allah ya siapa yang tahu gitu. Diakui oleh Natali, ia tak pernah menunjukkan kesedihan apalagi menangis di hadapan ibunya selama ini. Oleh sebab itu pula lah, saat tubuh sang ibunya telah terbujur di peti jenasa, Natali menupakan segala kesedihan hatinya. Ketegaran Natali sepertinya merupakan sifat bawaan dari ibunya, yang di mata Natali adalah sosok ibu yang sangat sabar. Dalam hati aku dia enggak tahu, kalau setiap sholat, aku nangisnya di situ. Ntar udah selesai sholat, ketemu mama, aku enggak mau kelihatan yang dia nangis. Pokoknya yang kuat, karena mamaku kuat kan, aku mau, aku kayak dia lah, kuat juga, jadi kita, jadi dia enggak panik gitu. Kuat banget ya, segala cobaan, segala masalah, dia pikul sendiri ya. Kalau dibilang anak-anaknya ada enam, enam-enamnya ngerepotin sampai udah gede, sampai punya cucu juga kayaknya ngerepotin dia, dengan kondisi dia kayak gitu, kayak dia tuh kuat banget ya. Bisa sabar, terus enggak yang mencak-mencak, dengan ujian kayak gitu, dia bukan jadi kan ada yang cewek jadi kurakan apa, dia tuh bisa kayak gitu, terus dia enggak nikah lagi, lurusin cucu, anaknya pada aduh macem-macem, terus dia punya penyakit kayak gitu, dia urus sendiri. Doa aku ya buat semuanya yang kenal mamaku, mohon dibukakan pintu maaf ya, kalau punya salah, tolong doain, semoga beliau diterima di sisi Allah SWT. Ya Allah, Terima kasih.